It's Moji Halo Mojibadi, selamat pagi. Welcome to Sports Update. Mojibadi, pagi ini masih di rumah bersama keluarga atau sudah mulai sibuk beraktivitas? Sesibuk apapun sisihkan waktu Anda untuk bersama keluarga seperti unggahan foto Cristiano Ronaldo bersama keluarga di sosial media belum lama ini. Sesibuk apapun dirinya sebagai bintang sepa bola, ia selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Yup, benar banget saya setuju dengan Cristiano Ronaldo karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Saya Ferta Lingsa dan pagi ini akan menyuguhkan Anda dengan beragam informasi terupdate seputar dunia olahraga. Dari dalam negeri dan manca negara. Dan inilah Sports Update selengkapnya. Legenda Arsenal, Ian Reich, menyesalkan mantan timnya tidak mendapatkan jasa Mikelo Mudrik. Ia pun mendorong The Gunners untuk mengejar Rafinha dari Barcelona sebagai pengganti Mudrik. Ya, semoga The Gunners segera mendapatkan Rafinha dari Barcelona. Sementara itu pemirsa, Liverpool kemungkinan besar tidak akan menambah pemain baru lagi di Jadwari 2023 setelah pembelian Cody Gakpo. Hal ini disampaikan langsung oleh sang manager Jurgen Klopp. Beralih ke informasi lainnya, Scott McTominay tengah menimbang masa depannya bersama Manchester United. Di ladang berusia 26 tahun itu, merasa menit bermainnya makin sedikit dan mulai memikirkan opsi untuk meninggalkan Old Trafford. Mojubaddy sudah siap untuk menyaksikan laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris antara Crystal Palace dan Manchester United esok di hari. Duel ini diprediksi seru dan panas karena MU memiliki ambisi untuk mengejar Arsenal dan Manchester City di puncak klasemen. Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Jangan beranjak terlebih dahulu karena usai jodoh berikut, kami masih memiliki informasi seputar sepak bola main canegara. Sports Update segera kembali. Kembali lagi di Sports Update bersama saya, Ferta Arlinza. Keinginan Karim Benzema untuk mengakhiri karir sepak bolanya di Real Madrid tampaknya bisa jadi kenyataan. Los Blancos dilaporkan tertarik untuk memperpanjang kontrak Benzema selama satu tahun. Dan sementara itu, performa luar biasa Paulo Dybala bersama AS Roma membuat manajemen klub segera menyodorkan kontrak baru. Ex-pemain Juventus itu dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji dan perpanjangan masa bakti bersama klub. Kita beralih ke informasi Liga Inggris. Back Andalan Arsenal, William Saliba mengaku masih betah bersama Meriam London. Saing pemain pun menembeberkan dirinya tengah membicarakan perpanjangan kontrak dengan The Gunners. Jangan kemana-mana informasi seputar sepak bola dalam negeri akan hadir usai cedah berikut ini. Sports Update segera kembali. Mojibadi sore ini akan digelar dua pertandingan seru. Pekan ke-19 BR Liga 1 2022-2023 yaitu Persikabu 1973 yang akan menjamu Dewa United dan Persebayu Surabaya yang akan bertandang ke markas Persita Tanggrang. Lantas siapakah yang akan menang dari laga kali ini dan berikut prediksinya untuk Anda. Beralih ke informasi lainnya, persaingan memperebutkan posisi di kepengurusan PSSI periode 2023-2027 kian memanas. Kali ini nama legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas masuk alami dan juga dalam kontestasi tersebut sebagai bakal calon wakil ketua umum PSSI. Nah sementara itu Marcelino Ferdinand mengaku sudah tidak sabar lagi untuk kembali membela Persebaya Surabaya setelah absen dalam enam pertandingan terakhir. Ia kembali merumput usai membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Untuk Anda Volimania, sesaat lagi kami hadirkan informasi seputar PLN Mobile Pro Liga 2023. Tetaplah di Sports Update. Kembali lagi di Sports Update. Mojibadis semakin ter-foli-foli dengan keseruan pertandingan PLN Mobile Pro Liga 2023. Sudah dong pastinya banyak kejutan nih yang terjadi di dalam pertandingan baik dari sisi permainan hingga performa sang pemain. Dan salah satunya adalah Oleksandra Binsenko, pemain asing asal Ukraina yang membela Jakarta Pertamina Fastron di PLN Mobile Pro Liga 2023 ini menjadi populer pemirsa. Profilnya banyak dicari Volimania usai penampilan apiknya bersama Jakarta Pertamina Fastron. Dan sementara itu tim Voli Putra Palembang Bang Sumsel Bubble kalah berturut-turut di PLN Mobile Pro Liga 2023. Peluang masuk final 4 pun semakin menipis. Peluang masuk final 4 pun semakin menipis. Palembang Bang Sumsel Bubble hanya meraih satu kemenangan saja dari empat laga di PLN Mobile Pro Liga 2023. Ada banyak hal yang menarik untuk dikulik sepanjang PLN Mobile Pro Liga 2023, tak terkecuali sosok Rivan Nurmulki yang memperkuat Surabaya Bin Samator. Dan berikut informasinya untuk Anda. Saksikan pertandingan seri ketiga putaran pertama PLN Mobile Pro Liga 2023, Palembang. Besok mulai jam setengah 12 siang waktu Indonesia Barat, live di Modi dan juga di video. Dan untuk Anda yang ingin menonton secara langsung pertandingan di Palembang ini, Anda hanya bisa membeli tiket secara offline di kantor pusat Bang Sumsel Bubble. Atau Anda bisa membeli tiketnya sebelum pertandingan dimulai di gedung PS Cici, Palembang, seharga Rp75.000. Jangan kemana-mana, masih banyak berita oleh ragi, terupdate lainnya cuma di Sports Update. Masih bersama saya, Ferta Linsa di Sports Update. Mojibadi, bagi Anda penggemar NBA, siapa sih yang tak mengenal Jason Tatum? Anak dari seorang mantan pemain basket nasional Justin Tatum ini menjadi wajah utama di Celtics belakangan ini. Jason Tatum masih menjadi pemain berharga di Boston Celtics. Bahkan ia menjadi kandidat MVP Boston Celtics. Penampilan gemilang yang sukses mengantarkan timnya mengalahkan Charlotte Harnett. Sejumlah unggulan masih menjaga asa untuk merengkut titel Australian Open 2023. Andy Murray dan Andre Rublev berhasil melaju ke putaran kedua, sementara Arina Sabalinka dan Caroline Garcia juga sukses lolos ke babak selanjutnya. Valentino Rossi kembali naik podium dalam balapan mobil 24 Hours Dubai. Dalam balap ketahanan 24 jam ini, Rossi menjadi rekan setim pembalap Indonesia, Sean Galeel. Mereka berhasil finish di urutan ketiga. Dengan ini berakhir sudah kepersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sports Update bersama saya, Ferta Arlensa. Jangan ganti channel Anda karena setelah ini akan ada 2Ds Update bersama Seanas Aprilia. Hai pagi Seanas, apa kabar nih hari ini? Halo, selamat pagi Ferta dan juga pemirsa dimarapun ada berada. Hari ini tentunya semangat banget dan juga kabarnya baik sekali Ferta. Luar biasa sekali ya Seanas, kalau dari semua informasi dari Sports Update bagian informasi mana nih favorit dari Seanas? Yang paling aku favoritin itu adalah salah satunya berita dari San Galeel yang berhasil meruduki podium ketiga dengan Valentino Rossi di balapan mobil 24 Hours Dubai. Wow, nggak kebayang semangatnya kayak gimana dan juga stamina-nya pasti sangat-sangat luar biasa. Ini menarik ya Seanas, kalau kita melihat para atlet dari tanah air kita ini mampu mengharumkan bangsa Indonesia di kajah mancanegara. Lantas hari ini Seanas dari 2Ds Update, ada berita apa aja di hari ini? Iya, Ferta dan juga pemirsa dimanapun ada berada, hari ini 2Ds Update punya informasi yang pertama tentang uji coba. Tentang uji coba terkait gas LPG dan juga ada berita kriminal lainnya yang tentunya pastinya menarik untuk Anda dengarkan bersama-sama. Luar biasa, pasti menarik sekali ya Seanas ya. Dan waktunya saya Ferta Alinsa, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus setiap hari Sports Update bersama saya Ferta Alinsa. Jangan lupa saksikan terus setiap hari ini.